Bapak saya seorang wira usaha di bidang jasa transportasi dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Orang tua saya termasuk orang tua yang peduli dengan pendidikan anak-anaknya, walaupun kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Saya sangat bangga dengan orang tua saya, dengan kondisi kami yang sangat jauh dari cukup, tetapi mereka benar-benar mengusahakan bagaimana anak-anak mereka bisa berhasil dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah dari kami empat bersaudara, tiga anak perempuan dari orang tua saya, semuanya bisa berhasil lulus di dunia pendidikan, Semua berhasil lulus di serjana pendidikan. Perjalanan saya dimulai dari bersekolah di usia 6 tahun di SD Negeri 617 Palembang, kemudian saya melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 11 Palembang. Di sinilah saya mulai mengenal organisasi, bagaimana cara kita berorganisasi, walaupun pada saat itu saya belum terlalu aktif di anggota OSIS. Setelah saya lulus dari SLTP Negeri 11, saya melanjutkan pendidikan saya di SMU Negeri 13 Palembang. Pada saat saya duduk di bangku SMU inilah, saya benar-benar mulai aktif di kegiatan OSIS, saya pun menjadi anggota OSIS. Di sini saya banyak belajar, banyak hal baru yang saya pelajari. Di situ saya pelajari bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, bagaimana saya, bagaimana cara saya berorganisasi, banyak hal baru yang saya temukan di sana. Selanjutnya, saya setelah lulus dari SMU Negeri 13 Palembang, saya kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Pada saat itu, sebelum saya memilih fakultas apa yang ingin saya lanjutkan, sempat ada konflik antara saya dan orang tua, karena pada saat itu saya ingin sekali melanjutkan ke fakultas hukum pada saat itu. Tetapi, orang tua saya itu sangat ingin sekali anak-anaknya masuk ke fakultas keguruan, karena bagi mereka, guru itu salah satu pekerjaan yang mulia, dan pekerjaan yang bisa sangat mudah didapatkan dimanapun kita berada. Cita-cita saya ketika saya duduk di bangku SD, saya belum sama sekali terpikir ingin menjadi guru. Dulu justru saya ingin sekali bekerja sebagai pramugari, karena dulu rumah kami sangat dekat dengan bandara, dan bapak saya juga bekerja masih di sekitar bandara. Jadi, ketika melihat pramugari-pramugari, dulu saya sangat ingin sekali, karena yang ada di pikiran saya pada saat itu, pertama bisa naik pesawat gratis, kedua, ya karena mereka punya seragam yang cantik, rapi, seperti itu. Nah, ketika saya duduk di bangku SMP, cerita-cerita yang tadinya ingin menjadi seorang pramugari, tiba-tiba berubah haluan, karena saya mengagumi seseorang, yaitu guru mengaji saya. Di pandangan saya pada saat itu, saya itu punya guru mengaji yang sangat cantik, baik hati, tutur katanya lemah lembut, seperti itu. Jadi, ketika kita pun mengaji itu, benar-benar yang semua ilmu yang diberikan oleh guru saya itu, benar-benar yang sampai ke hati, seperti itu. Bahkan, saking saya ingin sekali menjadi seorang guru mengaji, saya sampai, apa ilmu yang disampaikan oleh guru saya itu, benar-benar saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai dibilang memakai hijab itu wajib, saya langsung bilang ke orang tua, dan memutuskan pada saat itu, padahal saya masih duduk di bangku SMP kelas 2, pada saat itu masih belum ada ya, atau sedikit anak-anak yang sudah berhijab, tapi saya dengan ikhlas, memutuskan ingin menutup aurat. Jadi, ketika ilmu yang diberikan oleh guru mengaji saya itu sampai ke hati saya, saya tidak lama memutuskan menggunakan hijab. Pada saat itu, saya ingat sekali, saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP, sempat ada pro dan kontra dengan orang tua, karena merasa saya masih terlalu muda untuk menutup aurat, tetapi saya pada saat itu bisa meyakinkan kedua orang tua saya, kalau kami memang benar-benar yakin, karena pada saat itu ketika kami ingin berhijab itu saya dan mbak saya, saya benar-benar meyakinkan kepada orang tua, iya saya akan menggunakan hijab, dan janji tidak akan melepaskan, karena kami sudah yakin, apa yang sudah disampaikan oleh guru kami, ilmu yang telah diberikan itu, benar-benar bisa kami terima dengan baik seperti itu. Cita-cita saya ketika masuk di SMU, masih melekat ingin menjadi seorang guru, tetapi ketika sudah mulai berorganisasi, saya masuk ke dalam anggota OSIS, disitu lebih banyak lagi kan, kita dapat ilmu-ilmu, hal-hal baru seperti itu, dan semakin berkembanglah pemikiran-pemikiran yang tadinya kepingin jadi guru, jadi makin banyak pekerjaan yang sepertinya itu lebih baik dari guru, jadi saya pun mempunyai cita-cita yang lain, yaitu pada saat itu saya ingin sekali menjadi seorang pengacara. Nah, akhirnya setelah lulus dari SMU, saya pun memutuskan melanjutkan pendidikan saya di fakultas keguruan. Pada saat itu saya diberi dua pilihan lagi, saya hanya boleh mengambil jurusan matematika atau jurusan bahasa Inggris. Di sini saya galau lagi. Ketika saya diberikan dua pilihan, saya sempat bingung, tapi saya sudah cukup bosan dengan mendengar kata-kata matematika, jadi pada saat itu saya hanya pikir, ya sudah saya akan mengambil fakultas keguruan jurusan bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya saya kurang menyukai pada saat itu, dan bahkan pada awal-awal perkuliahan, semester satu, semester dua, karena mungkin jurusannya tidak serak di hati, jadi saya sempat ogah-ogahan kuliah, bahkan saya sempat mendapatkan tawaran, bekerja di salah satu perusahaan asuransi oleh om saya, saya ambil kesempatan itu, tetapi saya tetap menjalankan kuliah, tetapi tidak maksimal, karena tidak dengan hati pada saat itu menjalankan kuliahnya. Namun ketika saya sudah masuk di semester tiga, saya mulai berpikir, tidak mungkin saya selamanya kerja sambil kuliah, karena itu tidak akan baik hasilnya, dan orang tua saya juga bukan orang tua yang dalam kondisi mampu, jadi saya pada saat itu mulai fokus, dan mulai memperbaiki nilai-nilai saya yang sebelumnya kurang bagus, saya benar-benar mengejar ketertinggalan saya, seperti itu. Alhamdulillah ketika saya sudah mulai fokus kuliah, nilai-nilai saya semakin membaik, sampai akhirnya ada PPL waktu itu, dan kita harus masuk ke sekolah-sekolah, mengajar pada saat itu saya dapat di sekolah SMU, salah satu di Paju, disitulah saya merasakan bagaimana seorang guru berjuang, karena saya ingat sekali saya dulu tinggal di kilometer dua belas, dan saya harus mengajar PPL di Paju, saya ingat sekali itu jarak tempuh yang cukup jauh, kalau hanya untuk kuliah kita masih bisa yang pergi jam enam, terus itu kita mengikuti bagi kuliah, dulu kuliahnya paling pagi jam tujuh, sedangkan pada saat saya PPL itu, masuknya itu sudah kurang dari jam tujuh, jadi disitu saya merasakan benar-benar perjuangan, perjuangan saya harus pergi setelah sholat subuh, sekolah itu termasuk sekolah favorit juga, sekolah SMU itu menerapkan guru itu harus hadir lebih awal dari siswa, karena seorang guru harus menyambut siswanya di depan pagar, dan memberikan salam kepada anak-anak itu, agar anak-anak sekolah itu termotivasi seperti itu, dan ketika saya sudah mulai menjalani PPL itu, dan saya menyambut anak setiap harinya, ada rasa yang berbeda ya, ketika mereka menyapa kita di pagi hari, dan bahkan kita pun menyapa mereka, akan mempunyai kesan yang berbeda seperti itu, sama seperti ketika masuk ke kelas, disitu mulai ada perasaan, oh seperti ini ya gitu, ternyata saya merasa, mungkin ini yang dulu pernah saya kagumi, dan ketika saya melaksanakan PPL itu, saya merasakannya kembali, bahwa oh mungkin memang saya ada jiwa, di guru ini, yang mungkin setiap guru rindukan itu, yaitu bersama anak-anak, karena mungkin posisinya memang pada saat itu, saya kan mengajar anak SMO, harusnya mereka anak-anak yang mandiri ya, tetapi justru ketika mereka ke daya tangan kami, anak-anak PPL, mereka itu jadi lebih manja, lebih ingin disayang, diperhatikan, disitu jadi saya semakin, ternyata begini ya, dikagumi anak-anak, seperti itu disayangi mereka, disitu saya semakin yakin, sepertinya saya tidak salah memilih, mungkin hanya pada saat itu, saya hanya sedikit kecewa, karena saya tidak diperbolehkan, masuk fakultas yang saya inginkan, tetapi ketika saya sudah mulai menjalani, saya bisa menerima, apa yang sudah saya jalani sebelumnya, Alhamdulillah, dari praktek pengalaman lapangan itulah, atau PPL itulah, kita bisa justru semakin memantapkan hati, saya, bahwa saya memang, ingin sekali menjadi seorang guru, cita-cita saya, yang ketika SMP, saya ingin menjadi guru mengaji, tapi akhirnya saya bisa menjadi seorang guru di sekolah, itu mempunyai perasaan yang berbeda, dan saya sangat bersyukur, sampai saya juga bisa menyelesaikan PPL saya, lanjut saya juga, sempat mengikuti kegiatan KKN, bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat, bagaimana kita, mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang, sudah sepantasnya, ada di masyarakat, seperti itu, setelah saya menyelesaikan semuanya, Alhamdulillah, saya, karena dengan hati yang ikhlas, saya sudah, bisa menyelesaikan skripsi saya, selesai KKN, saya menyelesaikan skripsi saya, dan Alhamdulillah, mungkin karena disitu, saya sudah menemukan, jiwa, kalau saya memang ingin, sudah tidak sabar, ingin sekali menjadi seorang guru, ingin lulus, ingin lulus secepatnya, jadi, apa yang kita kerjakan itu, ketika kita ikhlas, jadi, dipermudah oleh Allah, seperti itu, Alhamdulillah, saya menyelesaikan, kuliah saya tepat waktu, dan, sungguh sangat di luar dugaan juga, saya, bisa menyelesaikan, dan mendapatkan nilai skripsi saya, dengan sangat baik, sangat memuaskan, menurut saya, sampai akhirnya, saya bisa mendapatkan IPK, yang, mungkin menurut orang, tidak terlalu besar, tapi menurut saya, itu sudah luar biasa, karena di awal semester, saya sempat, kurang, kurang meminati, ternyata, ketika kita sudah, terjun langsung, dan, merasakannya sendiri, saya, benar-benar, bisa, dengan, mudah, menyelesaikan, kuliah saya, dengan baik, setelah lulus, dari perguruan tinggi, saya semakin yakin, dan saya semakin bersyukur, kepada Allah SWT, terutama juga, kepada orang tua saya, kedua orang tua saya, terutama ibu saya, yang memang benar-benar, men-support saya, dari awal kuliah, sampai akhir, dengan segala, keterbatasan mereka, kekurangan orang tua saya, mereka yang, sama sekali, tidak ada latar pendidikan, tetapi bisa, dengan, kegigihan mereka, dengan segala, tanggung jawab mereka, mereka ingin sekali, anak-anaknya, berpendidikan, yang lebih baik, dari mereka, disitu, semakinlah, saya merasa, bahwa, ya Allah, terima kasih, atas yang, semua korunia, dan setelah lulus, benar saja, apa kata, orang tua saya, ternyata, ketika kita mengambil, jurusan guru itu, sangat mudah, sekali, mendapatkan pekerjaan, mungkin tidak langsung, masuk instansi, tapi, di, kampung saya itu, kalau, dulu kan, anak yang berpendidikan itu, masih, sangat jarang ya, anak yang kuliah itu, sangat jarang, jadi, mereka itu, beranggapan, ya saya kan memang guru, jadi, justru mereka yang, berbodong-bodong, datang ke rumah orang tua saya, pada saat itu, saya belum menikah, mereka tuh, minta, minta, diajarin, seperti itu, datang, minta tolong, mbak, tolong diajarin, seperti itu kan, ini anak saya, mau ini, mau belajar tambahan, waktu itu, belum ada sama sekali, yang namanya les-les, dan memang benar-benar, baru, kami, pada saat itu, di kampung saya, yang membuka les, tapi, awalnya, padahal, bukan kita membuka les sendiri, tapi, karena permintaan, banyaknya permintaan, anak-anak tetangga, yang memang, ingin datang, ingin belajar, dengan kami, dan disitu, muncul lagi, rasa bangga, seperti itu, memang kami, tidak bekerja di instansi, pada saat itu, saya belum, ketika lulus, sebelum lulus, saya sudah mendapatkan, pekerjaan, dari anak-anak, les privat, les-les yang datang, ke rumah orang tua saya, seperti itu, dan, benar, ketika saya lulus, memang, saya sempat, susah mencari pekerjaan, saya, masukin seluruh, sekolah-sekolah, yang di dekat rumah orang tua saya, sampai, akhirnya, saya, keterima, di sekolah, yang sekarang, saya mengajar, yaitu, di SD Negeri, 121, Palembang, dulu, tapi, waktu, ketika saya, melamar di sana, nama SD itu, namanya, adalah, SD Negeri, 141, tapi, mulai dari awal saya mengajar, sampai sekarang, saya, masih bertahan, di SD ini, bahkan, saya, dari gadis, sampai, saya sudah menikah, saya sekarang, sudah mempunyai anak tiga, saya masih bertahan, honor, pada saat itu, lebih dari 10 tahun, saya sudah honor, di situ, sampai akhirnya, Alhamdulillah, saya lulus P3K, dan, Alhamdulillah, nya lagi, saya, tetap, di sekolah yang sama, sekolah yang, saya, diterima, mulai dari, saya, awal selesai kuliah, demikianlah, cerita singkat, tentang perjalanan saya, semoga, bisa, menginspirasi, teman-teman, selesai kuliah, selesai kuliah,